Sebelas pemuda asal kota Tasik Malaya yang menamakan dirinya Kalang Sari Pride terjun langsung untuk membersihkan sampah di sejumlah sungai menggunakan alat sederhana. Mereka tergerak untuk membersihkan sungai sebagai bentuk kepedulian lingkungan serta demi kota Tasik Malaya kembali resi. Sebelas pemuda asal Kalang Sari kota Tasik Malaya menyebut mereka Kalang Sari Pride. Mereka dengan suka rela turun ke sungai-sungai yang penuh dengan tumpukan sampah untuk dibersihkan, kemudian dibawa ke TPS. Kegiatan bersih-bersih sungai lahir dari keresahan mereka karena wilayahnya kerap terjadi banjir akibat sampah yang menghambat aliran sungai. Hingga kini sudah lebih dari 12 sungai yang mereka bersihkan. Sementara untuk biaya operasional, mereka harus patungan dengan menyisihkan uang jajah. 12 sungai. 12 sungai. Pengalaman unik yang teman-teman dapatkan apa aja sih biasanya? Pengalaman uniknya ya, sempat-sempatnya ada yang buang alat konfek pensi sama ada pakaian dalam pria, wanita gitu. Kalau misalkan hewan-hewan seperti itu, ada pernah menemukan? Ada ular, ada bangkai anjing, ada bangkai ayam gitu. Berarti teman-teman bergerak sesuai keinginan sendiri ya, kita ada doronganannya? Ya, punya inisiatif sendiri, kesadaran kita sendiri. Harapannya teman-teman untuk kata tasik apa sih dengan gerakan teman-teman? Harapannya semoga tasik semakin besi, semoga tasik semakin membaik, jauh dari bencana banjir, dari kejahatan. Angga berharap apa yang dilakukan Kalang Sari Pride bisa menjadi pemicu anak muda lainnya untuk bersama menjaga lingkungan, minimal dengan tidak buang sampah sembarangan.